Oke guys selamat datang di channel ethical like Indonesia di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu kerentanan di server yang banyak juga efeknya gitu yang harus teman-teman pelanjar yang harus teman-teman ketahui juga gitu yaitu di bagian sml atau external entity injection dan ini yang masih level biasa sih yang masih untuk bagaimana sih cara kita read file atau kita mengambil file terus kita lihat file penting di dalam server itu dan ini masih tingkat yang bisa kita mudah pahami gitu Oke saya disini menggunakan lab yang sudah disediakan ada perswiger perswiger.net jadi teman-teman kalau mau mengupgrade skill juga bisa pakai ini karena mereka menyediakan hal yang misalnya ketika kita tidak punya lab di rumah dan kita mau pakai lab mereka juga bisa dan disini bagusnya progress kita tuh dihitung jadi enak gitu lah intinya dan lebih simple dan kalau kita mau belajar juga ada tempatnya gitu Oke tapi sebelum masuk ke dalam bahasan selanjutnya itu disclaimer on sebuah video dan tutorial hanya untuk tujuan informasi dan pendidikan kami percaya bahwa peretasan etis keamanan informasi dan keamanan cyber harus menjadi subjek yang familiar bagi siapa saja yang menggunakan informasi dan digital komputer kami percaya bahwa tidak mungkin membela diri dari peretas tanpa mengetahui bagaimana peretasan dilakukan Oke jadi video ini khusus untuk ilmu pengetahuan saja supaya kita mengenal bahwa oh ternyata tuh di server tuh kerentannya tuh ada banyak salah satunya itu adalah SML ini gimana ini sangat penting untuk kita pahami gitu Oke jadi disini saya sudah melewatinya jadi saya solve disini dan ya saya akan kita akan masuk langsung masuk aja untuk tingkat yang apa namanya read file ini kalau tingkat selanjutnya masih ada sorry kalau saya batuk this lab has check stock a feature that parses SML input and returns any unexpected value in this response response to solve the lab inject an XML external entity to restive retrieve the content of the etc password file jadi kita diminta untuk melakukan akses ke dalam apa namanya file etc ini dan di server server mereka ini sudah ada 6 ada cekernya jadi ketika kita masuk ke dalam dan mengakses file ini dia sudah masuk ke dalam hitungan kita hitungan sudah solve Oke langsung kita akses aja live-nya ini sangat mudah sih untuk video singkat aja untuk teman-teman tapi mungkin teman-teman belum tahu apa sih ini hari ini tuh apa itu ekss oke ex books Eman SS S Co Nersensibles Hai em naik X-X-XML tapi di apa namanya di apa namanya logonya atau penamaan singkat itu SMS ME 0X-X-XE bahasa semacam bahasa seperti html juga kurang lebih entity attack yaitu terjemahkan bahasa inggris serangan entity adalah jenis serangan terhadap publikasi memparsing input sml serangan ini terjadi ketika input sml yang berisi referensi ke etitas eksternal diproses oleh parse xml yang dikonfigurasi dengan lemah jadi apa artinya ketika ini semacam miskonfigurasi gitu dalam server jadi orang yang melakukan konfigurasi terhadap sml ini tidak memperhitungkan apa yang terjadi apabila ada file tertentu yang diberikan akses gitu jadi ketika akses itu masuk file itu masuk dalam akses yang terlihat normal tapi yang dimasukin itu adalah hal-hal yang tidak normal jadi itu akan mengakibatkan error dan yang kita lihat dia mengeluarkan input yang kita masukkan dan kita inginkan oke jadi disini dia semacam apa namanya disini skenario nya semacam marketplace gitu ya marketplace gitu tapi yang harus kita ketahui adalah mereka bilang bahwa ini di stock ya cek stock gitu tapi dimana gitu kita lihat kita bisa lihat view source nya dulu ini saya membuat langkah-langkah supaya teman-teman lebih teliti dalam mencari bug gitu ya atau dalam mengecek server teman-teman sendiri atau dalam hitungan penchester lah oke kita lihat disini ini di luar sini tidak terdapat apa-apa yang berhubungan dengan checker produk ya kita bisa lihat disini kita view details details dan yang lain juga bisa kita view details nya kita coba ini sebagai nah ini cek stock ya jadi kita harus masuk ke dalam apa namanya misalnya item nya baru kita lakukan cek stock itu cek stock seperti ini misalnya di paris dan gak ada oh ada ini ya return nya itu adalah 329 unit kalau di paris milan apakah dengan hasil yang sama dan kita tes di paris saja maaf sih lagi batu karena kurang enak barang asik oke kita langsung intercept aja ya intercept is on dan kita rekam nah disini ada tulisan sml nya ya sml version masih satu encoding dan terlihat disini masih biasa saja gitu dan ini bisa kita akal nih gitu oke yang first step yang kita buat lagi kita masuk ke dalam repeater repeater itu dia pengulangan kita send untuk memastikan bahwa ini aman kita send dan kita mendapatkan hasil unit yang sama disini ada 329 unit dan disini juga muncul 329 tapi unitnya gak anda oke yang harus kita lakukan itu apa disini apa kita melakukannya disini tidak kita melakukannya disini karena kita mau mencari celah di sml nya jadi kita masuk ke dalam ruang lingkup sml nya sendiri jadi apa yang apa sintaks itu apa jadi kita bisa lihat disini coba kita buka di wikipedia seperti apa sih bentuk-bentuk sintaksnya ini ceringan lagi jadi oke lah kita mulai saja dengan lihat dari sini ini sintaks itu seperti ini bukan sintaks ini kayak semacam aturan aturan mainnya yang harus kita buat dan kita bisa memulai dengan doc type seperti biasa kalau di stml juga biasanya ada doc type dan stok karena kita bisa lihat tadi kan ada penjelasan bahwa kita harus mengecek di stok stok cek ya jadi kita ngecek disini kita ulang lagi coba tidak ada keliruan jadi doc type doc type terus stok cek stok hati-hati penulisannya karena ini bisa salah apabila kita salah penulisnya terus entity entity tidak boleh ini ya tidak boleh ada beda antara gimana cara resume ini ya susah juga kalau jadi seperti ini aja lah oke sxi terus masuk sistem dan kita bisa buat masuk ke file nah disini adalah point pentingnya entity nya kita buat ke sistem terus kita bisa direct ke dalam file yang kita inginkan yaitu file apa tadi yaitu etc dan password password oke jadi kita bisa masuk ke situ dengan sintax seperti ini dan kita tutup tutup lagi jadi kita bisa langsung send nah ketika kita send kan disini ada tulisan ini responnya apa bad request terus responnya first exit 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 with non zero code satu markup declaration contain mana sampai sini aja ya di comment type declaration must be well form jadi formatnya salah gitu apa yang salah di formatnya nah disini kita bisa lihat bahwa entity nya itu yang apa gitu ketika kita buat entity nya apa dan disini stock check stock check nya coba kita buat disini kita buat di akhir itu masukin xxii tapi dengan format sml nya sendiri ya yaitu dengan xxi terus tanda akhir ketika kita send maka terjadi hal yang sama lagi yaitu kesalahan lagi oke kalau kita hapus ini kita hapus aja kita buat segitu aja cek dan masih terjadi error gitu terjadi error nya ini karena penempatan ini pasti pada penempatan kita tetap cari lagi dengan metode yang sama sistem kita masukin kesini entity apakah ada yang salah dan sintaks kita stock check seperti tidak ada dan masih terlihat e-support kita bisa balikin ke awal dan kita hapus apa yang salah nah ini sintaks kita salah ternyata kita lupa memberikan tanda seru gitu ya kecil banget ya teman-teman udah bisa dilihat oke jadi sesuai dengan rules nya tadi kenapa kenapa kita bisa tidak terdeteksi apa namanya request nya karena kita tidak memberikan apa namanya pemenuhan syarat dari format nya jadi ketika itu terpenuhi maka apapun apa yang kita cari pun terlihat disini jadi seperti pada permintaannya kita dibinta untuk read ke dalam file ini nah isi dari file file ini ada password ini adalah ini jadi ada log disini tentang login dan masuknya ke base dan untuk teknik lebih lanjutnya itu nanti saya akan bahas di video selanjutnya teman-teman terus pantengin terus pantengin anjay terus apa namanya nonton terus video saya dan channel-channel saya bagi teman-teman yang tidak sengaja melihat channel saya di beranda atau dimanapun itu terima kasih sudah mengklik dan jangan lupa untuk subscribe karena ada beberapa video yang harus saya buat ke depannya dan ada beberapa hal yang akan saya bagikan supaya kita belajar bersama oke dan jangan lupa di share juga ke teman-teman kalian menambah inilah menambah jangkauan sedikit oke jadi apa yang menjadi tujuan dari CTF ini sudah terpenuhi ini bukan CTF ini semacam apa namanya lab tempat belajar saja gitu jadi ini penting banget teman-teman bisa daftar ya daftar disini terus nanti penuhin aja syarat-syaratnya supaya bisa masuk akses ke lab oke mungkin itu itu aja yang mau saya bahas dulu dan ini adalah sintaksnya sangat mudah sekali ya bagi teman-teman yang ingin belajar tentang apa namanya XXII nah untuk nanti ke depannya kita akan belajar tentang bagaimana cara membuatnya masuk ke dalam SSRF terus masuk ke dalam RCI itu banyak sekali dari satu apa namanya kerentanan ini dia bisa masuk ke dalam ranah yang lebih dalam lagi kayak misalnya RCI itu kan kita bisa remote servernya gitu jadi remote code execution gitu oke teman-teman itu saja dulu mungkin kita akan ketemu di next videonya tetap semangat dan belajar dan jangan patah semangat terus mencari ilmu karena tidak ada yang menunggurmu jika kamu tidak belajar oke siap saya akan tutup dulu terima kasih see you in the next video stay safe on the internet selamat menikmati terima kasih